Oke guys, di video kali ini aku akan membagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama adalah penjelasan sekilas map airship yang sudah dikonfirmasi. Yang kedua ada mod Mong As tema Natal, karena ini kan udah mau 25 Desember hehehe. Nah dimulai ini dengan adanya tweet dari Mong As berbahasa Inggris. Di sini aku coba terjemahkan ya buat kalian. Di airship, peta baru akan datang di awal tahun 2021. Siap-siap crewmate, map ini katanya sih gratis ya. Dan kamu akan mendapatkan juga nih beberapa tas baru. Terus kamu juga bisa milih mulai dari ruangan mana buat startnya. Terus ada tangga seriusan dan masih banyak lagi ya. Tapi jangan lupa tetap ada satu impostor di antara kita. Ayo kita nonton bareng-bareng cuplikan satu ini tentang peta barunya Mong As di airship. Pertama ini adalah ruangan kokpit. Dan kalau di ruangan ini adalah ruangan vault, tempatnya Romanian Ruby. Dan di sini kita tahu bakalan ada skin-skin baru yang bisa kita pakai di Mong As. Dan kita belok kanan ini ada ruangan breakball. Ini aku nggak tahu juga ya. Kayak ruangan dekontaminasi gitu. Nah ruangan ini adalah ruangan CCTV yang super gede banget dong. Ini gede banget sih dibandingkan dengan peta-peta lainnya. Bahkan Mira HQ aja nggak ada kan ruangan security. Ini yang bawahnya juga CCTV. Kelihatan tuh lebih banyak layarnya. Ya mungkin karena airship memang petanya gede banget. Jadi butuh CCTV-nya tuh banyak. Terus ini ada tas baru. Ini sih kayaknya buang sampah gitu ya guys. Yang ini tasnya ngelapin Romanian Ruby ya. Terus ada tangga doang di beberapa tempat. Ini BTW baru pertama kali aku ngeliat punggungnya si crewmate. Dan ini namanya gap room. Kita bisa pakai alat ini untuk berpindah ke arah kanan atau kiri ya sebaliknya. Nah ini kita juga bisa pilih mau start dari mana abis kita selesai emergency meeting. Kayak ada tiga pilihan gitu guys. Nah lo udah ada sabotage lo. Wah wah wah. Nah ini kitchen guys. Dapur. Oh my god ini keren juga. Ini kayak animasi baru untuk nge-kill ya. Kan belum pernah kita nemu yang kayak gini. Nah part pertama udah selesai guys. Gimana? Kita lanjut ya ke part yang kedua. Yaitu mode Christmas among us. Hai guys. Welcome back to my channel. Balik lagi bersini sama aku, Maria Mangsella. Dan hari ini aku mau ngajarin kalian-kalian gimana sih cara untuk download Among Us versi Natal. Kalian tau kan ini udah bulan Desember. Which is bentar lagi kita akan merayakan Christmas Day. Bagi kalian yang gak tau atau umat yang non-Kristen atau Katolik. Christmas Day ini dirayakan di tanggal 25 Desember ya. Meskipun ini hari raya umat Katolik atau Kristen. Ini tuh juga diperingati di semua belahan dunia. Jadi ada aja kayak ornament-ornamen Natal. Seperti Hornatal. Ada juga kayak snowman yang identik emang dengan Christmas sama dengan winter ya. Tapi gak di Indonesia tentunya. Jadi meskipun kalian agamanya itu berbeda dari Katolik atau Kristen. Tetep aja pasti kalian familiar dengan ikon-ikon ini. Tentang klaus, reindeer dan semuanya pasti kalian juga udah pernah lihat lah ya. Terlepas apapun agamanya kalian pasti merasakan semangat Natal. Oh ini aku pake banduk. Mending gak usah pake ya guys. Agak annoying ya. Untuk hari ini tutorialnya itu hanya untuk Android aja. Jadi untuk iOS dan juga PC bisa cari channel lain ya. Karena di channelku ini cuma ada yang buat Android doang. Tau berapa-apa? Mari kita mulai ke tutorialnya. Ho ho ho. Kita masuk ke step yang pertama ya. Seperti biasa hal yang kamu harus lakukan adalah uninstall dulu mongas kamu. Jadi sebelum kamu ingin merasakan sensasi tema Christmas ini di mongas. Jadi kamu harus uninstall dulu. Harus ada nol mongas di HP kamu ya. Kalau udah uninstall kita langsung lanjut ke step yang kedua. Nah step yang kedua kamu lihat link ini. Link ini kamu copy ya guys. Dan link ini juga aku taruh di destination box biar kalian gampang untuk copy-nya. Dan kalau semisal aku kok gak bisa copy kak? Tenang aja. Kalian nonton video ini sampe akhir. Tentuin kalian mau download atau enggak. Kalau misalnya pengen download di akhir video. Kamu tinggal klik aja link-link di resepsi aku. Sama aja kok. It works. Nah step yang ketiga kita bareng-bareng ya. Kamu buka browser kamu. Terserah sih kamu mau pake browser yang mana aja. Cuma aku pake yaitu Google Chrome. Nah link yang tadi udah di copy itu kita tinggal paste kesini atau bahasa Indonesia nya itu salin. Nah kita tinggal enter dan kamu akan langsung diarahkan ke halaman ini guys. Mediafire.com. Dan ada tulisannya nih di kotak birunya. Among Us A Special The Natal. Besar file-nya sih katanya 68 MB. Cuma lihat sih. Biasanya soalnya akan naik. Nanti aku akan kasih tau berapa memori yang harus kalian siapkan ya. Di paling bawah kamu ada tulisannya itu. Do you want to download Among Us A Special The Natal. Kanal B3TO. Annoyed application again. Aku ini klik yang cancel ya. Gak tapi kalau kalian download. Karena sebelum mode ini aku sharing ke kalian. Aku udah nyobain mode ini beberapa hari. Oke. Ini aku cancel. Dan kalau misalnya udah nih beberapa lama. Tergantung juga kecepatan internet kalian. Kalian tinggal klik tuh yang di kanan atas. Ada tiga titik. Terus ada tulisannya download. Kita buka. Dan ada langsung tulisannya guys. Among Us A Special The Natal. Kita tinggal klik ya. Staging app. Bentar lagi udah mau selesai guys. Gampang ya. Do you want to install the application? Of course. Sayang sekali ya guys. Natal tahun ini kita kayak kurang merasakan semangat Natal. Karena kan ada COVID-19. Kita ya tuh di rumah doang gitu guys ya. Biasanya kan di tiap mom pasti ada poon Natal besar gitu. Kayak kita semangat foto-foto apa. Sayang sekali. Nah ini udah ada nih tulisannya safe. Dan besar filenya itu 104 MB. Jadi make sure kalian tuh memori-nya ada segitu ya. Terus. Kalian please nonton video aku ini sampe akhir. Untuk menentukan apakah mode ini tuh worth it untuk di download. Atau kayak cuman memenuhin memori doang ya. Makanya ya tonton sampe akhir. Kita open yuk. Lah pas dibuka langsung tampilannya kayak gini. Banyak kotak kado. Dan ada Mo Asnya tuh pake topi Santa Claus. Ya kalian tau lah Christmas itu gentik dengan Santa Claus. itu memberikan kado ke anak-anak yang baik. So make sure kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Oke kita klik aja ini I understand. Dan kita coba ya. Kita bikin room dulu. Ini aku pake nama. Mari aja. Kita create game. Wah lobbynya aja udah kayak gini. Ini kreatif banget guys. Terus jadi kotak-kotak itu kayak buat naruh-naruh barang. Taruh laptop. Itu dijadikan kayak macam box kado. Wuuu. Lucu sih ini. Ini ada sugar cane. Terus ada kayak bellsnya. Jingle bells. Jingle bells. Ada lampu-lampu natal juga. Tempunya aku kayak gini. Nah kita lihat ya. Dan disini ya tentu ya. Kalian akan mendapatkan ornament-ornamen natal juga di hatnya. Nah disini ada sugar cane kayak punya akun nih yang ini nih tuh. Ya sugar cane kayak gini. Terus ada juga yang lampu natal guys. Terus ada yang kayak macam elf ini. Gak ketinggalan juga kado. Rusa. Santa Claus. Ayo ini snowman. Olaf ya olah. Pohon natal juga guys. Pohon natal gak berat apa di atas kepala ya. Bisa aja ya. Oke guys ternyata itu aja ya. Untuk petnya sendiri dan juga skin. Itu sama aja guys. Jadi kalian bebas ya mau pake yang mana. Kita coba aja yuk main langsung di public oke. Kita coba cari ya gamenya. Langsung bersepuluh ya. Semoga cepet nih mainnya nih. Disini ada banyak orang guys. Kenapa gak di starting-starting? Nah guys disini mereka kasih kan ngobrol gak starting-starting. Padahal kan aku juga penasaran banget nih pengen ngasih tau ke kalian ya. Oh ternyata udah start. Oke. Dan kita menjadi krumet ya guys. Ah ya ampun ini berasal di es. Aduh atasnya lucu banget. Oke guys ya. Kita langsung aja turun. Oh my gosh storage-nya juga gemes banget. Eh udah deh mati guys. Huh. Siapa ini guys? Dimana? 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 Hah? Gak tau sih. Ih putih mencurigakan banget. Gak tau sih. Nih, masa nggak tahu ditanya, terus dia bilang vote aja. Aneh banget guys, tapi sayangnya nggak kevote ya. Ini lucu banget loh, petanya tuh bener-bener dihias, aku tuh suka banget peta yang dihias-hias ya guys. Ternyata aku salah masang ini guys. Aku salah masang kaupel, lucu banget nggak sih? Oke guys, ini nama pembuatnya ya guys. Nanti aku bakal kasih kredit juga. Ah, lucu banget. Oh my God, langsung dipencet. Kita baru jelajahin dua ruangan doang loh, cafeteria dan juga storage. Eh, ada sih tadi admin, lupa lupa. Kan, terlihat yang putih. Oke, coba aja guys. Ternyata kita belum jelajahin map-nya gitu loh. Oh, ii, butih. Aduh, lagiam guys. Kalian jangan pernah ya, kalau misalnya jadi impostor ditanya, matinya di mana? Nggak tahu. Aneh banget. Karena tadi kita baru jelajahin beberapa tempat doang ya. Jadi kita free play aja guys. Aduh. Oh my God, nih laptopnya di dalam laptopnya aja ada Santa Claus loh. Santa, hai Santa. I've been a good girl ya. Ini ada beberapa snowman dan tiga poa natal yang super cute. Dan bawahnya itu ada kado-kado gitu. Oke, ini tadi kan kita udah ke storage ya guys. Ah, cute banget. Apakah tasnya? Oh, tasnya biasa aja. Ini di jalanan juga ada lampu-lampu natal juga ya guys. Ini electrical. Oh my God, nih electricalnya lucu banget. Lihat deh. Ada tanda kayak macam PLN gitu guys. Lucu banget. Lucu sih tuh electrical terlucu yang pernah aku lihat kayaknya di mode-mode lain nggak selucu itu. Oke guys, CCTV-nya kelihatan kayak homey banget ya. Udah ada poa natal, kado, dan juga ada foto-foto Santa di sini. Ah, ada tuh. Ya ampun. Oke guys, ternyata reaktornya nggak dihias ya guys. Biasa aja. Cuman nggak apa-apa. Jujur aku suka mode ini. Karena dekorasinya lucu dan rapi. Itu yang terpenting ya guys. Kalo mesipun kayak asal tempel gitu juga. Aduh, capek dia maininnya. Mending kayak gini rapi gitu loh. Mesipun nggak semua. Wow, ini sih bagus sih. Ini bagus sih. Oke guys, oke. Oke. Ya sayang sekali ya yang di bagian kanan ini kurang dihias. Karena cuma ada lampu-lampu natal doang guys ya. Tuh. Cuma ada lampu natal. Cuma tadi ada tulisannya Feliz Natal. Ini selamat natal gitu ya. Oke, oke. Overall aku suka ya sama ini ya. Coba kita kill dulu. Kita menjadi impostor. Seperti biasa, Dami 2 akan menjadi korban kita selanjutnya. Hahaha. Hai Dami 2. Biasa aja ya guys. Nggak ada kayak special effect something yang bertemakan natal. Oke. Aku terbuang. Oke guys. Sekian dulu video untuk hari ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan tema natal yang satu ini? Aku tahu pasti banyak banget yang komen kayak. Aku agamanya bukan ini. Aku agamanya ini. Aku mah agamanya ini. Tolerasi dihitung. Ya nggak apa-apa ya guys. Yang penting ini kan hanya semangat natal. Mau kalian agama apapun asal kalian orang baik. Itu nggak apa-apa ya. Kita bisa ditemenan semuanya. Oke. Yang terakhir jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Untuk dukung terus channel aku. Dan supaya aku juga makin semangat bikin konten buat kalian. Thank you udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Stay safe everyone. Jangan lupa subscribe ya.